Jawa Barat ke-76 19 Agustus, salah satunya melalui rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari pun mengemukakan harapannya agar masyarakat Jawa Barat dapat benar-benar merdeka terutama dari pandemi COVID-19. Dirinya bersyukur saat ini pertumbuhan ekonomi Jabar lebih tinggi dibandingkan pada usia 75 tahun. Tapi Ine berharap pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dirasakan seluruh rakyat. Kami berharap ini kemajuan pertumbuhan ekonomi, juga penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh jajaran masyarakat, seluruh masyarakat di Jawa Barat kemanapun berani. Ya jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini ya, ekonomi bangkit yang terus dikelorakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tapi di daerah-daerah, di masyarakat masih merasakan sulit ya menghadapi kehidupan kemudian juga memulihkan ekonomi karena deraan pandemi COVID yang saat ini terjadi. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jabar, Sidekon Jampi mengapresiasi berbagai pencapaian Provinsi Jabar diantaranya diraihnya WTP 10 kali berturut-turut dan prestasi di bidang lainnya. Dalam momentum peringatan ulang tahun Jabar yang juga diwarnai pembahasan KUA-PPAS tersebut, Sidekon berharap Pemprov Jabar melakukan berbagai program yang out of the box atau dengan inovasi yang berbeda pada semester 2 tahun 2021 ini. Sidekon berharap bantuan sosial bagi masyarakat terdampak tetap diadakan sehingga pemulihan ekonomi masyarakat terjadi di Jabar. Saya menggarisbawahi titik inovasi. Harus out of the box dong. Kira-kira di pandemi ini apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak, apalagi sekarang lebih parah, itu harus tetap diadakan. Misalnya di perubahan 2021, apalagi di 2022. Kenapa? Kami berharap pemulihan ekonomi masyarakat terjadi di Jabar. Dan oleh karanya harus menjadi fokus perhatian Pemprov Jabar. Melalui apa program-programnya? Anggalannya dari mana? Boleh APBD, boleh dari pihak lain. Contohnya CSR misalnya. Nah pemulihan ekonomi ini harus menjadi kritik kami kalau pemulihan ekonomi masyarakat ini tidak diperhatikan. Di tengah berbagai persoalan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, pemerintah dan DPRD Jabar menyatakan apresiasi terhadap prestasi beberapa atlet asal Jabar dalam Olimpiade di Tokyo.